Setelah aku di umur 20 tuh udah mulai kayak, eh udah umur kayak bunda dan mama nih, kayaknya aku udah harus menikah deh gitu. Nah tapi ada sempat juga waktu dimana aku kayak, oh kayaknya aku gak kayak mereka deh, aku kayaknya nikahnya gak semudah mereka gitu. Selamat datang di Bright Story Unveiled, the podcast bersembahan Bright Story. Hari ini saya Ayu Sutomo akan menemani kamu pada podcast kali ini. Di usia yang terbilang sudah tidak remaja lagi, bahkan bisa disebut dewasa tentunya kamu sudah tidak asing dengan pertanyaan, kapan nih nikah, temen-temennya udah pernah nikah semua, ayo dong mau nikah umur berapa sih? Iya bener banget deh, umur itu seakan menjadi topik yang paling hangat ketika membicarakan soal pernikahan. Pada akhirnya menikah di umur berapapun mempunyai manfaat dan tantangannya sendiri. Untuk itu, di podcast kali ini saya akan ditemani oleh dua aktris tanah air, yang keduanya adalah pengantin baru. Nah yang pertama, sudah hadir bersama kita disini ada Keisha Ratuliu. Hai Keisha. Hai. Hai, gimana sih? Sudah diajak ngobrol nih, sampai jumpa sih. Terima kasih loh, sudah menyempatkan ngobrol sama kita di tengah bulan madunya, iya kan Keisha? Iya betul. Keisha ini baru saja melangsungkan pernikahannya dengan Adi Permanah di awal Februari. Selamat ya untuk pernikahannya. Terima kasih banyaknya. Dan hari ini, kita hanya berdua ya Keisha, karena disini juga sudah hadir salah seorang teman saya lagi, yaitu Vicky Monica. Hai Vicky. Hai. Apa kabar dirimu? Baik sekali, apa kabar Bayu? Baik, Alhamdulillah seneng banget. Ini juga tergolong pengantin baru. Baru menikah dengan Restu Sinaga di akhir tahun lalu, selamat untuk pernikahannya. Seneng banget gak denger ya, setelah 10 tahun. Iya, setelah 10 tahun ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Soal menikah di usia 20-an atau 30-an. Saya mungkin ke Keisha dulu kali ya. Keisha ini menikah di usia cukup muda, sekitar 22 tahun. Boleh di-share gak sih, apa emang udah jadi mimpi-mimpinya menikah di usia 20-an? Atau baru kepikiran, pas ketemu dengan suami, oke ini orang yang tepat, waktu yang tepat, jadi gak apa-apa 20 tahun langsung menikah. Oke, jadi aku tuh sebenarnya dari dulu emang pengen nikahnya tuh muda. Karena role model aku tuh kayak mama, bunda Mona, itu semuanya menikahnya di usia muda. Sampai omah aku pun juga nikahnya di usia muda gitu. Jadi kayak aku, di prinsip aku, aku taunya kalau, oh oke nikah tuh memang umur di 20 tahun sekian gitu kan. Terus habis itu, setelah aku di umur 20 tuh udah mulai kayak, eh udah umur kayak bunda dan mama nih. Kayaknya aku udah harus menikah deh gitu. Nah tapi ada sempat juga waktu dimana aku kayak, oh kayaknya aku gak kayak mereka deh, aku kayaknya nikahnya gak semudah mereka gitu. Tapi setelah menjalani beberapa waktu, aku ketemu sama Adi, karena Adi kebetulan temen kuliahku juga. Terus jadi kembali lagi tuh si nikah di usia muda lagi, yaitu 22 tahun. Nah kalau misalkan ditanya, kenapa kok nikahnya bisa 22 tahun gitu. Aku sebenarnya dari diri sendiri tuh gak tau kenapanya. Karena aku kayak didorong aja gitu sama sekitar. Kalau misalkan aku tuh udah siap untuk di usia aku yang sekarang untuk akhirnya menikah sama pasanganku gitu. Jadi kalau ditanya kenapanya menikah di usia 22 tahun ya, satu karena aku sudah siap. Yang kedua karena memang semua yang diselilingku sudah mendukung kayak keluarga, teman-teman, keluarga pasanganku juga gitu. Lagian kayak menurutku kayak untuk apa sih gitu nunggu lama-lama. Kalau misalkan ditanya, tapi kan kita harus belajar banyak hal dulu kan bisa belajarnya sambil menikah gitu sih menurut aku. Nah oke, jadi karena lingkungan juga terbiasa dengan lingkungan yang menikah di usia muda. Kemudian jadi ngerasanya, oke kayaknya udah waktunya nih gitu ya. Sekarang aku mau ke Vicky. Vicky tuh nikah umur berapa sih Vicky? 30 berarti. 30, oke tahun lalu usia 30. Itu emang udah rencana? Pokoknya nikah di atas usia segini? Atau emang mengejar mimpi-mimpi yang lain dulu? Mengejar kemudian hal-hal yang lain dulu yang menjadi prioritas? Baru setelah dapet semua kayaknya oke sekarang lah waktunya untuk menikah. Itu dicita-cita atau emang gimana Vicky? Sebenernya kalau dicita-cita gak juga sih. Memang gak pernah dipikirin banget dari dulu gitu. Jadi memang jalanin aja kuliah, kerja gitu. Semuanya enjoy aja dan kebetulan memang orang tua aku juga gak terlalu nanyain, gak mendesak, gak apa. Dia cuman ya you know what to do lah gitu ya. Jadi aku enjoy aja prosesnya. Terus aku ngeliat orang-orang sekitar aku, teman-teman aku yang paling deket ya itu juga belum pada nikah. Jadi kita semua masih enjoy banget. Ya di 20 kita tuh lumayan seru lah gitu. Untuk kerja, karir apa segala macem. Menurut aku sih waktu itu gak kepikiran sih. Dan gak dipikirin juga kayak umur 30 nikah. Ah enggak, memang jalanin aja. Oke, oke. Jadi emangnya kalau berbicara mengenai keputusan untuk menikah, itu seringkali lingkungan terdekat kita itu memberikan pengaruh yang besar ya sama keputusan itu. Ketika memang lingkungan keluarga, kita terbentuk di lingkungan keluarga yang memang rata-rata. Kemudian memiliki value menikah lebih cepat, lebih baik. Ya mungkin kita juga tidak ragu untuk mengambil keputusan tersebut. Tapi ketika value keluarga kemudian bergeser ke nikmatin aja dulu, jalanin semua. We gonna support semua yang kamu lakukan. Nah, value-nya juga akan bergeser sehingga keputusannya pun mungkin akan menjadi berbeda. Tapi apapun keputusannya, menikah. Di usia muda atau menunda pernikahan. Dua-duanya yang penting ketika dilakukan sudah dengan benar-benar siap, itu yang paling penting gitu ya. Nah, ngomongin mengenai benar-benar siap nih. Aku mau ke Keisha lagi. Keisha ini pacaran kalau aku baca-baca gitu ya, review-review. Itu dua tahun ya Keisha? Iya benar, aku pacarannya sama Mas Adi, suamiku, itu dua tahun. Tapi kenalnya kita udah empat tahun, hampir empat tahun. Oke. Karena teman kuliah kan. Oke. Jadi ada dua tahun pertama ini mengenal dulu sebagai teman ya, bukan sebagai pacar ya. Iya, betul. Tapi guys, sampai di titik gitu, kemudian kamu yakin, oke Mas Adi is yang benar-benar aku yakini gitu. He's the one gitu sih Mas Adi nih. Yang akan membahagiakan aku sekarang sampai nantinya gitu. Detik-detik apa sih atau hal apa sih yang membuat kamu kemudian yakin untuk, oke ini waktunya dan ini orangnya gitu. Sebenernya kalau titik dimana aku yakin he's the one gitu, itu tuh waktu dimana aku udah kenal sama keluarganya gitu. Jadi aku udah mulai, karena kan aku meskipun temenan tuh aku belum pernah ketemu sama mama ayahnya Mas Adi gitu. Terus habis itu sampai akhirnya kita jalanin hubungan beberapa bulan, akhirnya aku dikenalin nih sama mama dan keluarganya. Terus habis itu setelah kenal sama keluarganya, lebih dalam, lebih dalam lagi, akhirnya aku yakin kalau oh kayaknya emang dia deh yang harus aku pilih untuk aku gitu. Apalagi kalau hubungan aku sama Mas Adi ini, aku bukan cuma antara kedua belah pihak gitu loh. Bukan antara aku sama Adi aja, tapi di antara keluarga kita itu juga saling berhubungan gitu. Jadinya kayak kalau menurut aku kan, kalau menikah itu kita bukan cuma berdua, tapi kan kita menyatukan dua keluarga. Nah jadinya kayak oh pas banget nih, berarti oke deh kita mulai melangkah lebih serius gitu. Oke, jadi ketika keluarga rasa-rasanya udah klop gitu ya, akhirnya itu yang membuat memutuskan bahwa oke, he's the one gitu. Dan ini waktunya dan ini orangnya. Nah kalau Vicky 10 tahun butuh waktu buat pacaran, apa yang kemudian membuat kayaknya aku perlu meyakinkan diriku lebih lama? Atau sebetulnya bukan perlu meyakinkan diriku lebih lama, cuma emang ada pertimbangan-pertimbangan lain aja sih. Kayak pekerjaan dan yang lain-lain, itu gimana Vicky? Sebenarnya sih lucu ya, aku kalau dipikir-pikir 10 tahun lama juga ya. Pernah baca komen gitu ya dari netizen bilang kayak, wah 10 tahun udah bisa KPR udah lunas tuh gitu. Terus kayak iya juga ya kalau dipikir-pikir lama loh tuh, cuman memang kita nikmatin prosesnya sih. Karena jarak umur kita kan lumayan jauh ya 16 tahun, jadi pas aku pertama ketemu dia tuh masih 19, dia udah 35 lah gitu. Jadi memang adjustment ke umurnya tuh lumayan agak lama, akunya masih pengen disini, pengen main, mungkin dianya udah agak lebih serius gitu. Jadi memang banyak sih yang kita lewatin waktunya untuk adjust. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu banyak lah, dan aku juga ngeliat kalau aku di umur 20, mau dipaksain untuk ke nikah gitu ya. Itu sebenarnya sendiri gak disitu, mentally gak ready gitu. Jadi memang pertimbangan-pertimbangan itu yang bikin kita kayak bener-bener harus make sure ready, aman, siap gitu. Jadi lebih kepada pertimbangan mental, kalau memang dipaksain juga secara mentally itu belum siap gitu ya Vicky ya. Dan kalau dipaksakan tentunya sesuatu yang dipaksakan tuh gak akan baik, karena itu adalah bukan alasan yang baik untuk menikah ketika dipaksakan gitu ya. Iya bener. Oke, bener banget sih. Apalagi di Indonesia kalau kita lihat jawaban Kesha tadi, ya pertimbangan seperti keluarga, kemudian kesiapan bener-bener kita yang bener-bener siap untuk menikah gitu ya. Itu memang menjadi pertimbangan-pertimbangan yang penting dan kemudian gak boleh diabaikan. Apalagi kalau misalnya kita tinggal di Indonesia yang memang kita punya culture, menikah itu gak hanya kita dengan pasangan aja. Tapi kita menikah dengan keluarga pasangan, maka penerimaan, kecocokan antar kedua keluarga, itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan penting pada saat kemudian memutuskan. Oke, saya akan menikah dengannya dan di saat ini. Begitu. Nah, kalau pandangan orang di sekitar Kesha, di sekitar Vicky, itu gimana sih? Ada gak sih yang bilang, Kesha ngapain sih cepet-cepet gitu, masih 22 tahun, masih banyak loh yang bisa dikejar, ini, itu gitu kan. Atau ngomong sama Vicky, kayak tadi kok nikahnya lama banget yang netizen bilang ya, KPR tuh udah bisa lunas gitu. Terus kalian menanggapi hal itu gimana? Ditanggapinya sama Kesha, sama Vicky, itu gimana? Mungkin Kesha dulu gimana, Kes? Oke, kalau aku sih sebenarnya, kalau yang kayak ngapain sih nikah muda banget, itu sebenarnya gak ada, lebih ke netizen aja, lebih ke followersku di Instagram, itu lebih kayak gak terlalu muda ya usia nikahnya gitu. Nah, kalau misalkan kayak keluarga gitu, mereka udah tau aku gimana, karena kan umur tuh gak menjamin kedewasaan kan. Nah, makanya kalau keluarga tuh lebih kayak mendukung sih, gitu, kalau misalkan yang lebih kayak, kok nikahnya muda sih tuh lebih kayak ke followersku gitu, karena kan tidak mengenal gitu. Jadi kayak aku menanggapinya tuh lebih kayak, yang penting kita siap mental, siap finansialnya juga udah siap, segala-galanya udah siap gitu, dan udah di well prepare gitu, gak buru-buru gitu. Karena aku juga menyiapkan pernikahan ini, bisa dihitung itu hampir satu tahun lebih, karena aku tunangan itu di tahun 2019 akhir, gitu. Terus baru nikahnya kemarin Februari 2021, jadinya kayak cukup lama, dan disitu juga kita prepare diri banget tuh, aku sama Adi, sama keluarga juga kita banyak minta masukan, gimana gitu. Gitu sih, kalau menanggapi yang di Instagram, atau kayak temen online tuh, istilahnya itu lebih kayak ke, doain aja yang terbaik ya, gitu sih. Oke, nah kalau Vicky, jadi bu sempet mendengar gak yang, kok lama banget sih, udah 10 tahun lho, apa yang ditunggu gitu kan? Ada gak sih yang ngomong gitu, pasti ada deh aku yakin. Banyak banget, banyak banget bayu, cuman aku sih menanggapinnya dengan santai aja ya, aku udah terus tuh, ngerasa proses orang tuh beda-beda. Dan aku suka banget kata-kata Kesha tadi, well prepared, ya ngapain cepet-cepet, atau ngapain lama-lama gitu. Yang penting kita prepare, gak masalah cepet atau lamanya gitu, dan nanggapinnya sampai aja sih, karena yang tau kan kita yang jalanin juga kita, dan kebanyakan aku ngeliat kalau orang tuh blinded banget sama, wah nanti festanya gimana ya, resepsinya gimana, pakai baju apa, sedangkan kita pengennya mikirnya jauh lebih dari itu gitu, kita mikirin ke depannya setelah acara resepsi ini apa, jadi lebih prepare ke bagian itunya sih. Lebih ke mentalnya, lebih financialnya gitu, jadi ya harus bener-bener prepare, gak cuman senang-senang awalnya pesta-pestanya doang gitu. Oke, jadi persiapan untuk kemudian mematangkan semua rencana itu, bukan hanya mematangkan rencana pestanya gimana, akan bikin acara apa, tapi lebih ke kesiapan kita, habis ini mau gimana nih, karena kan banyak orang yang bilang mungkin kan ya, pernikahan itu, wah relasi berpacaran endingnya di pernikahan, padahal sebetulnya pernikahan itu adalah awal dari satu relasi yang benar-benar sesungguhnya, itu kayak benar-benar butuh persiapan gitu kan ya. Nah ngomong-ngomong mengenai preparation, persiapan gitu ya. Keisha memutuskan menikah di usia yang cukup muda, 22 tahun. Mungkin bisa share gak Keisha untuk teman-teman disini, mungkin yang juga mempertimbangkan, oke kayaknya aku mau menikah di usia yang agak muda juga gitu kan, gak mau menunggu lama untuk pernikahan. Keisha mempersiapkan apa sih, dan hal-hal apa sih yang Keisha membuat Keisha yakin, kemudian yakin secara psikologis oke, tadi secara keluarga oke, tapi selain itu kan ada hal-hal atau persiapan-persiapan lain tentunya harus dilakukan, financially, kemudian hal-hal yang mendukung lainnya gitu. Nah itu Keisha yang dilakukan untuk persiapan itu gimana? Kalau aku sebenarnya yang disiapkan sama Mas Adi itu, yang pasti rumah kita karena mau tinggal berdua kan. Maksudnya setelah menikah, kita tuh lebih prepare kayak kita mau tinggal di mana, karena kita harus berdua gitu. Akhirnya yang disiapkan itu yang pertama rumah, terus habis itu kita nabung juga, karena kan kita pengen punya baby, maksudnya kita gak nunda gitu, sedikasihnya sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan lebih cepat kan, kita harus udah punya prepare gitu, kira-kira finansial kita untuk anak kita gimana gitu. Maksudnya aku sama Adi tuh mikirnya jauh emang gitu, jadi makanya kemarin kita pas nikah itu, kita bikin acara intimate, supaya kita gak kebuang kesitu semua uangnya gitu. Jadi kita lebih mempersiapkan untuk after marriage-nya gitu. Dan meskipun intimate, tapi kita pengen acaranya tuh seru gitu, makanya kemarin kayak gitu. Terus yang ketiga sih mental, karena aku belajar banyak tuh sama Bunda Mona, yang nikahnya juga umurnya muda waktu menikah, itu kayak gimana sih Bun nanti kita menghadapi rumah tangga baru, karena kan kita biasanya sendiri, terus sekarang kita jadi berdua gitu. Terus abis itu kayak, nanti apalagi punya anak yang biasanya berdua, tiba-tiba jadi bertiga gitu. Yang biasanya kita cuma makan untuk sendiri, terus kita nanti harus makan untuk berdua gitu-gitu sih yang disiapkan. Terus kalau yang lain-lainnya sih, sebenarnya kalau aku tuh awalnya kayak kayaknya harus banyak yang dipersiapkan deh gitu kan. Tapi ternyata pas dijalanin, pas dua minggu menikah ini, kayak sebenarnya sama aja sih sepacaran kalau aku sama Mas Adi tuh, tapi lebih kebedanya ya kita sekarang udah satu rumah, terus kayak kita sekarang lebih santai gitu, kayak kemana-mana tuh gak perlu izin lagi sama mama papa gitu, jadi kayak gitu-gitu aja sih yang disiapkan ya. Oke, tapi bukan kemudian tanpa rencana berarti ya, menikah muda itu bukan berarti keputusan yang tanpa rencana, tapi persiapan-persiapan baik mental, kemudian finansial, dan hal-hal yang mendukung di dalamnya, juga dipersiapkan oleh Kesha dan Mas Adi gitu ya. Iya, kalau aku sih yang penting, aku tuh lulus kuliah waktu itu, karena salah satu syarat dari papa juga kalau mau menikah muda harus lulus kuliahnya gitu, terus habis itu kalau mau menikah muda mentalnya juga harus siap gitu, sama satu lagi yang penting sih kita bukan menikah hanya karena pengen berdua aja sih gitu, tapi kita menikah karena kita ready kalau menikah muda ya gitu. Oke, oke. Jadi gak sependek itu keputusannya gitu ya, bukan karena wah biar aman kemana-mana berdua, biar bisa kemana-mana terus-terusan bareng-bareng, gak segampang dan gak semudah itu keputusan itu diambil, tapi merupakan keputusan yang matang, yang memang juga mempertimbangkan banyak hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan penting lainnya. Nah, kalau Vicky gimana Vicky? Ada gak persiapan khusus yang lain yang dilakukan gitu, itu gimana pada saat mau pernikahan itu Vicky? Kita pertamanya buka-bukaan dulu sih ya, visi-misinya apa masing-masing gitu kayak, ya the basic ya, kayak misalnya aku pas nikah pengen tetap kerja, atau dia planningnya gimana, itu tuh udah mesti di, udah layout dari awal gitu, udah tau lah masing-masing ke depannya mau seperti apa. Terus kita juga sempat ikut counseling kayak gereja gitu, jadi bener-bener counseling yang dikhususkan untuk orang-orang yang mau nikah. Nah, jadi ada komunitasnya gitu, jadi kita banyak belajar tentang finansial, tentang apa segala macem, dikuatin lagi fondasinya gitu. Karena aku ngerasa mau step into pernikahan, pasti fondasi kedekatan sama Tuhan, apa segala macem itu juga penting gitu. Jadi aku deketin ke situ, sama ya yang terakhir yang paling penting juga financially harus buka-bukaan. Plannya kemana, terus udah gitu uang akan ditaruh dimana, akan dibeliin apa, terus nabungnya akan berapa banyak gitu ya, setiap bulannya itu udah mulai harus, harus dikasih tau lah satu sama lain gitu. Habit spendingnya juga, aku ngerasa itu penting untuk pasangan tau gitu. Jadi habit spending aku biasa segini, harus tuh segini gitu, jadi kita udah buka-bukaan banget lah bagian itu. Jadi mungkin sebelum nikah, aku make sure tiga hal itu sih, yang aku pakemin banget. Jadi gak kaget gitu. Oh, oke. Jadi memang persiapannya lebih ke arah finansial, kemudian keterbukaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan dalam pengelolaan keuangan gitu ya. Emang bener banget sih, karena banyak kasus perpisahan terjadi gitu ya. Dasarnya adalah ketidakterbukaan dalam berbicara uang dengan pasangan. Nah, berbicara uang dengan pasangan dibiasakan dari sebelum menikah, dan sangat terbuka sebelum menikah, itu bisa menjadi salah satu juga ya, yang kemudian kita rancang sebagai bagian persiapan pernikahan, karena memang membicarakan atau berkebiasaan untuk berkomunikasi yang baik dengan pasangan, apapun sesensitif apapun isu yang dibahas atau diangkat. Oke, keren banget deh. Menikah di usia 20-an, di usia 30-an, itu keduanya sebetulnya adalah pilihan yang sama-sama baik, asalkan didasarkan pada keputusan bahwa menikah karena benar-benar siap. Bukan menikah karena tekanan lingkungan, bukan menikah karena memang hanya ingin berdua, karena memang benar-benar siap secara fisik, mental, kemudian secara psikologis, secara finansial, dan hal-hal lain yang mendukung di dalamnya. Nah, kalau kemudian kita sudah berbicara mengenai kesiapan psikologis, yang paling penting berarti menikahlah pada saat kita benar-benar merasa siap, dan yakin bahwa dia adalah yang akan membuat kita bahagia sekarang dan kedepannya nanti. Dan kemudian berbicara mengenai kesiapan finansial, atau hal-hal materi lain yang tidak bisa diindahkan, keterbukaan itu menjadi salah satu persiapan yang sangat penting untuk dilatih, berbicara mengenai isu apapun, sesensitif apapun dengan komunikasi yang terbaik, sehingga sudah terbiasa ketika menjalani pernikahan berapapun usianya. Karena memang kedewasaan atau usia tidak terkait dengan kedewasaan secara psikologis. Tapi pastikan apapun pilihannya, menikah di usia 20 tahunan, 30 tahunan, menikahlah ketika memang benar-benar siap, baik secara mental, finansial, dan juga secara fisik pastinya. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan pencerahan kepada calon pengantin, yang akan menikah di usia 20-an, maupun yang akan menikah di usia 30-an, supaya tidak perlu insecure. Menikah di usia berapapun, semoga pernikahan kamu selalu diliputi oleh kebahagiaan. Nah, terima kasih banyak untuk sharingnya Keisha dan Vicky. Dan Bright, jangan lupa untuk terus stay tune di Instagram The Bright Story dan Spotify Bright Story and Film of the Podcast untuk nonton dan dengerin terus podcast ini. Saya Ayu Sutomo pamit, terima kasih, sampai jumpa dan bye. Terima kasih.